Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ada waktu-waktu yang baik bagi Iblis Disanalah beletangnya dia, saudara-saudara mau menjatuhkan kita Ada waktu yang baik, kita akan lihat waktu yang baik bagi Iblis itu yang mana Lukas 4 ayat 13 Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu Ia menurut daripadanya dan menurut waktu yang baik Kalau kita baca dari ayat 1 Karena memang Yesus penuh dengan roh kudus Sehingga ia menghadapi Iblis Dan berkemenangan Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus penuh dengan roh kudus Kalau kita baca dari ayat pertama Itulah yang membuat dia menang menghadapi Iblis Saudara-saudara yang kasih Jika kita berpikir Bila keadaan kita sedang baik-baik saja Seperti kita Sepertinya kita terbebas dari pencaraan Iblis Ini sangat Pemikiran yang besar Kita harus selalu waspada Amin Jangan kita pikir semuanya baik Semuanya aman Semuanya beres Sudah Jangan sampai kita terlena Hilangkan pikiran yang seperti itu Mari kita berjaga-jaga Amin, Saudara-saudara Mari kita berhati-hati Sampai detik-detik terakhir Hari-hari kita Kita harus tetap sepada Kita harus tetap saudara-saudara Menjaga-jaga Karena memang Iblis itu Berjalan-jalan Mencari orang yang dapat ditelannya Amin Saja Bintu 5.8 mengatakan Mencari orang Mencari orang yang dapat ditelannya Mencari orang, Saudara-saudara Orang Bukan mencari Bukan mencari Uang katanya Mencari orang Yang dapat ditelannya Itulah pekerjaan Iblis Sampai detik-detik Oleh karena itu Jangan kita semuanya baik Semuanya aman Daripada kita harus tetap Menjaga-jaga Kita tetap harus ekstra hati-hati Karena Iblis mencari Sikon Situasi, kondisi Yang tepat Karena Iblis Iblis berjalan-jalan Menunggu waktu yang baik Mana waktu yang baik ini Bagi untuk masuk kepadanya Bagi Mana waktu yang baik ini Aku bisa menjatuhkan dia Karena memang pekerjaan Iblis itu Mencuri Membunuh Dan membinasakan Tidak ada pekerjaan setan itu Yang baik Semua pekerjaan setan itu Saudara-saudara Mencuri Membunuh Membinasakan Haleluya Haleluya Saudara-saudara Iblis membeli Fokus yang paling utama Supaya kita Dijabukannya Supaya kita Dijabukannya Dari Tuhan Motivasinya Dan targetnya Untuk Membinasakan Tuhan Itulah Itulah Visinya Itulah Targetnya Hilang sama teman Yang kanan kiri Target Iblis Membinasakan kita Oleh karena itu Jangan biarkan Celah sedikit pun Masuk Di dalam kehidupan kita Amin Jangan biarkan Celah sedikit pun Merusak Hidup kita Merancurkan hidup kita Melalui Perkuatan-perkuatan Dosa Yang kita lakukan Di wabang harus Sekar Jadi Saudara-saudara Celah Atau Waktu yang baik Baginya Untuk memasuki kita Itu dimana Saudara-saudara Iblis tahu Kapan dia mau Saudara-saudara Menghancurkan kita Dia tunggu Haleluya Haleluya Jadi mari kita Kenali Dimana Keluang-keluang Iblis bisa masuk Dimana Keluang-keluang Iblis bisa Hancurkan kita Dimana Celah Iblis Saudara-saudara Untuk menjatuhkan kita Yang pertama sekali Saudara-saudara Yang dikasih Biarlah kita sadari Celah Iblis Untuk menjatuhkan kita Waktu yang Baik Bagi setan Untuk menjatuhkan kita Yang pertama sekali Tidak Berdoa Haleluya Haleluya Mati Sebut Bagaimana Yang Perkuatan Berkata Berjaga Berdoa Supaya Tidak Jatuh Dalam Pencobaan Sebab Roh Memang Penurut Tetang Menjadi Lohan Setelah Dikat Berjaga Jatuh Dan berdoa Supaya 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 Tidak Jatuh Ke dalam Pencobaan Berjaga Berdoa Amin Kesempatan Bagi Iblis Waktu yang Baik Bagi Iblis Menjatuhkan Kita Tidak Berdoa Seberapa hal yang kita mengapain kali ini Tidak berdoa Bilangkan teman-teman di atas kirinya Padahal yang suka berdoa Tanya dia Berdoanya kamu pagi hari ini Iya berdoanya aku tadi Tapi itu apa-apa Berangkat tadi berdoa Gak sopan lagi Bapak putih pun berdoa Wah, kamu sampai Enggak di sini Di sini Enggak ada Enggak ada apa Enggak ada yang ngapur Ternyata perkara yang sederhana ini Menentukan Kita menang atau tidak Amin Mau berdoa bahasa Indonesia Mau berdoa bahasa Batak Mau berdoa bahasa Rom Mau berdoa Terselah Amin Ternyata perkara yang pasti kita harus berdoa Karena itulah Yang membuat kita Menang Karena itulah yang membuat kita Tidak jatuh ke dalam percobaan Ada apa yang percobaan Di dalam percobaan kita ini Yang membuat kita bisa jatuh Amin Satu seperti tua diri Dicobai Tiga hal Dicobai Yang pertama Saudaraku Jatuhkan dirimu Batu menjadi roti Iya Pertama Batu menjadi roti Itu yang pertama ya Artinya apa Masalah ngurut Masalah makanan Saudara Sampai menjadi roti Bapak ada kuasa 40 hari 40 malam Tentu kau laparlah ini Masih berapa hari Aku kuasa ini Katanya Udahlah Di padahun ini Tidak ada apa-apa Ada baju Buatlah Kau berkasi Menjadikan baju Ini menjadi roti Aku lagi Mencoba kepadanya Saudara Saudara Sampai aku Aku akan memberikan dunia Berarti kawan kita Menyembah setan Dia Dia mampu Memberikan dunia Kemudian Jatuhkan dirimu Nanti ada Malaikat-malaikat Menopang Mungkin Godaan-godaan Ataupun Coara-coara Yang kita alam Bukan seperti Tuhan Isri Haleluya Nanti ada banyak Perkara Nanti ada banyak Poin Bisa kita lihat Dari apa saja Kita bisa Menjadukannya Waktu yang baik Yang bagaimana Ini waktu yang baik Bagi setan Tetapi Karena Tuhan Yesus Berdoa Karena Tuhan Yesus Berkuasa Benuk-benuk Maka Tuhan Yesus Menang Adakah Janganibis Haleluya Haleluya Silahkan Berdoa Supaya kita Bisa menang Amin Berdoa 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 Satu jam Saja Minimal Satu jam Saja Berdoa Tapi bagaimana Burit-burit ini Mereka tidak berdoa Malam mereka Tidur dengan pulas Kembali Tidak sanggup Kalau berjaga-jaga Satu jam Saja berdoa Saja berdoa Saja berdoa Tetapi Kira-kira Berapa menit Dua menit Tiga menit Kemudian Ditinggalkan Yesus Mereka Kembali Tidur Saudara Biar dikasih Dan Memang Tuhan Yesus Pernah Terhadapi Saudara Biar dikasih Apa yang Diperhadapkan Kepadanya Tetapi Murit-murit ini Kalahnya Dan Terbukti Saudara Murit-murit Kedika Tuhan Yesus Dikatkan Petrus Memang Teringat Terdari Betul Dia marah Dia kalah Kenapa Dia bisa Demikian Karena Tidak Menang Berdoa Haleluya Tidak Menang Berdoa Itu adalah Waktu yang Terbaik Bagi Iblis Untuk Mengalahkan Kita Menjatuhkan Kita Percayalah Ingat Amin Amin Sedang Setan Ini Akhirnya Merusak Bisa Dikatakan Profesornya Merusak Setan Dia Tau Saudara Yang Dikasih Oleh Karena Itu Mari Kita Berjaga Jaga Amin Berjaga Jaga Dan Berdoa Haleluya Kalau Kita Berjaga Biar 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 Merusak Hidup Kita Tidak Bisa Masuk Kehidupan Kita Tidak Bisa Mengacau Hidup Kita Karena Kita Berdoa Amin Haleluya Sesibu Sesibu Apapun Ini Sesibu Apapun Berhentilah Sejenak Untuk Berdoa Haleluya Haleluya Saudara Yang Dikasih Ini Satu perkara Yang mudah Tapi Banyak Kita Gagal Begerjakan Gagal Melakukannya Gagal Merindakannya Saudara Yang Dikasih Walau Guru-guru Walau Terlambat Berhenti Sejenak Berdoa Lagi Kepada Dua Amin Haleluya Jadi Waktu Yang Perbaik Bagi Setan Yang Pertama Menghancurkan Kita Pembantuan Tidak Berdoa Jadi Bagaimana Keputusan Kita Seperti Orang Yang Berdoa Bagaimana Keputusan Kita Berdoa Betul Duh 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 Yang Kedua Waktu Yang Tepat Bagi Iblis Untuk Menjatuhkan Kita Merusak Hidup Kita Waktu Yang Tepat Bagi Iblis Untuk Merusak Hidup Kita Yang Kedua Perjek Cokan Suami Istri Doa Kita Tidak Dijaw Tuhan 1 23 7 Demikian Tuhan Hidup Tidur Bagi Jaksana Ispri Sebagai Kaum Yang Lebih Lemah Perhatilah Mereka Sebagai Teman Waris Dari Kasih Parunia Yang Dike Hidupan Supaya Dokamu Jangan Terhalang Supaya Donamu Jangan Terhalang Nah Sudah Dari Kasih Teman Waris Kasih Parunia Yang Tuhan Anugerah Kepada Kita Yaitu Pasaran Kita Untuk Bisa Menyelesaikan Pertandingan Iman Kita Di Dunia Ini Itu Sebab Dua Orang Saja Berjari Maksud Bagaimana Dari Yang Terkecil Di Lembaga Keluarga Ini Dua Orang Saja Akhirnya Bagaimana Suami Istri Dua Orang Bersahati Haleluya Dua Orang Saja Bersahati Berdoa Suami Istri Bersahati Berdoa Maka Mereka Bisa Mengalahkan Apapun Persoalan Dalam Hidup Mereka Bisa Mengalahkan Kesulitan Apapun Dalam Hidup Mereka Mereka Bisa Menghalangi Mereka Bisa Apapun Yang Menghalangi Mereka Apapun Yang Sudah Menghancur Dua Bersahati Bersahati Ini sebabnya Jangan Percek Cok Suami Istri Adapun Jangan Berkeluarga Suami Istri Jangan Percek Cok Amin Amin Ibu 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 Dengan Suaminya Jangan Percek Cok Amin Suami Dengan Istrinya Jangan Percek Cok Amin Banyak Rahasia Tuhan Yang Bisa Kita Ketahui Ketika Kita Bisa Menang Dalam Hubungan Perditaan Kita Bisa Menang Dalam Bersahati Suami Istri Ada Banyak Rahasia Tuhan Yang Bisa Dilihat Tunjukkan Kepada Kita Hal Ya Cara Kita Memperlakukan Masalah Kita Dalam Gambar Dari Cara Kita Memperlakukan Tuhan Baik Suami Istri Bagaimana Istri Memperlakukan Suaminya Bagaimana Suami Memperlakukan Istrinya Itu Gambaran Bagaimana Kita Memperlakukan Tuhan Dalam Hidup Kita Kalau Kita Memperlakukan Pasangan Kita Dengan Semena-mena Berarti Dengan Tuhan Bukan Demikian Hal Ya Kalau Dengan Pasangan Kita Sedangkan Berliku-liku Banyak Kerohongan Maka Tuhan Tuhan Berliku-liku Dan Banyak Kerohongan Amin Lihatlah Pasangan Saudara itu Adalah Pasangan Yang Bingga Tuhan Yang Terbaik Yang Terbaik Lihatlah Dia Seperti Baik Amin Kalau Ditanya Mana Ibu Pak Oh Malekatku itu Sedang Ditepak Lihatlah Kalau Ditanya Dimana Papa Malekatku itu Sedang Bergerja Dimana Ibu Pak Pak Saya Pak Melihat Pasangan Seperti Melihat Simbolis Mana Papa Eh Gini Gini Bik Bik Jangan Lihatlah Pasangan Kita Malekat Yang Menyertai Yang Memimpik Kita Menemani Kita Kemana Kita Pergi Siap Dan Malam Sepanjang Waktu Ibu Jelas Semang Yang Terbaru Betul Tidak Tanya Dulu Selaminya Bajan Dulu Istri Eh Wah Cocok Ibu Kasih Orang Jami Tain Cocok Yang Kalau Cocok Lihatlah Pasangan Kita Itu Adalah Berkat Jangan Cukupan Jangan Masalah Apapun Yang Dia Sekarang Ini Mungkin Ya Sudah Dari 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 Kalau Percantik Boleh Ada Skincare Ya Coba Nanti Dari 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 Supaya 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 Suamiku Senang Melihat Itulah Kita Tambah Tambah Saja Dari 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 Aleluya Aleluya Haleluya Sedangkan apa yang dikasih Semangat Semangat yang di belakang Haleluya Nah sedangkan aku Kasih karunia akan menerjakan Semua yang di luar kemampuan Dan kekuatan manusia kita Ketika kita terserahkan mengijikan Kasih karunia mengambil alih Maka mengijikan Pertolongan Tuhan Jadi bagi kita Pembelan Tuhan ada pada kita Mengapa? Karena kita Saudara-saudara hidup damai Dengan suami dan istri Haleluya Haleluya Bisa bersama suami istri Walau istri penghasilannya lebih banyak Walau penghasilannya lebih banyak Walau suami tidak sekanteng yang dulu Mana ibu-ibu menjaga amin? Wah ini saya ulangi ya Walau tidak sekanteng yang dulu Ibu-ibu Eh suami-ibu menjaga suami Lalu istri tidak sekanteng yang dulu Amin Masih ya dia sebangat Karena dia tahu Saudara-saudara dia dikasih Dia bisa bersuka cinta Lalu pun Istrinya sedang disama Kalau dia lebih sepanjang Bagaimana lagi Saudara yang masih Pasangan suami istri ini Lebih sepanjang lah Haleluya Saudara-saudara Kalau istri sakit Atau suami istri sakit Kasih Jangan itu membuat Berdara Cekcok Berperkar Amin Gitu Yang ketiga Waktu yang tekan bagi Iblis Ada iri hati Ini waktu yang terbaik Bagi Iblis Menjatuhkan kita Waktu yang terbaik Bagi Iblis Untuk mengelahkan kita Iri hati Sekarang yang kasih Sebenarnya nampaknya Iri hati ini Tetapi ini Sangat menentukan Kemenangan Di dalam kehidupan kita Haleluya Jadi jangan Iri hati Amin Senang melihat Orang lain Lebih redah Dan susah melihat Orang lain Lebih Baik Ini pintu masuk Bagi Iblis Untuk Mengecaukan Kehidupan kita Seperti Saul Dengan Dau Wanita-wanita Bernyanyi Mudah-mudahan Berkasih Kepada Dau Di dalam Irman Kepanya ini Saul mengalahkan Beri-beri Berusuk Tapi Dau Berlaksa-laksa Karena perkataan ini Saul Cempuruh Iri hati dia Pendengar itu Bagilah Saul Dengan Sesangat Dan mulai hari itu Iri dan Kepada Dau Kemudian Keesokan Harinya Berwasa Leloh Jahat Atas Saul Dan Saul Selalu Berusaha Untuk Membunuh Dau Akibat Kiri hati Kiri hati Jadi jangan iri Saya lebih katik dari segala Jangan iri Amin 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 Iya Itu dia Tidak iri Amin Tidak iri Segara Dua Kasih Pada saat itu Hati Saul Panas Karena orang lain Lebih berhasil Karena Dau Lebih berhasil Karena Dau Lebih hebat Segara Dua Kasih Jadi Iri hati Ini Bisa Mengalahkan Kita Bisa Membunuhkan Kita Amin Amin Jangan iri hati Kepada orang dunia Yang lebih baik Yang lebih kaya Mungkin Saudara Berkata Cepat Banyak Bungi Tuhan Ini Begini Begini Berkat Diri Amin Saudara Di dunia Ini Kita Ada berkat Umum Ada berkat Khusus Berkat Umum Sama-sama Kita Terima Matahari Sama-sama Kita Terima Mudahara Sama-sama Khususus Kita Menikmati Alam Ini Itu Berkat Umum Berkat Khusus Keselamatan Ada pada Kita Kayak Miskin Itu Berkat Umum Amin Lupa Jangan Dari Tuhan Waktu Kalau Kita Menjadi Akhir Ajin Tuhan 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 Berkat Umum Karena Pernyata Sudah Mengatakan Karena Dosa Dari Tuhan Kejadian Khusus Berpeluh Mencari Makanan Berpeluh Mencari Recepimu Dengan Tersusah Bayang Khusus Dapatkan Dan Itu Dalam Kita Lihat Bukan Kita Iri Karena Dosa Karena Dosa Kita Harus Kerja Keras Mau Tertar Jangan Iri Kepada Orang Mai Amin Mari Kita Kerja Keras Berhasil Mersunggu Sumpul Satu Saja Tau Pendara Belum Mendapatkannya Itu Mungkin Bukan Tuhan Ini Karena Maras Kenapa Orang Yang Bisa Kita Tidak Bisa Mungkin Tidak Belajar Kenapa Orang Bisa Kita Tidak Karena Kita Tidak Mau Pelangkah Dua Mil Haleluya Kita Firm Dengan Tuntutan Tuhan Tidak Adil Dimana Tuhan Tidak Adil Sama 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 Alam Ini Kalau Dikmati Mengenai Kaya Dan Miskin Tergantung Kita Mau Miskin Kita Bisa Miskin Amin Haleluya Jadi Jangan Iri Jangan Iri Kalau Ada Teriri Hati Di Dalam Kehidupan Kita Itu Setelah Waktu Yang Terbaik Untuk Mengalahkan Kita Untuk Menjatuhkan Kita Haleluya Haleluya Yang Tepat Menyombongkan Diri Ini Waktu Yang Terbaik Bagi Iblis Untuk Menjatuhkan Kita Kesombongan Sudah Menuhi Kehancuran Merasa Ini Hebat Lebih Tinggi Derajat Yang Lebih Kaya Dan Lebih Bertalenta Hati Hati Mungkin Kita Dalam Hati Aku Lebih Baik Daripadanya Hati Hati Kalau Ada Selalu Kira Seperti Ini Buat Dan Jauh Jauh Amin Lebih Bagi Hati Hamba Biarlah Memang Dia Lebih Baik Aku Belajar Itu Lebih Baik Perkataan Itu Lebih Baik 14 Ay 7 Sebab Siapakah Yang Menanggap Kau Begitu Kerti Dan Apakah Yang Tidak Terima Dan Jika Kau Memang Menerimanya Mengapakah Kau Memang Tidak Kau Tidak Menerimanya Siap Yang Menanggap Kau Begitu Kerti Kata Tuhan Dan Apakah Yang Kau Punya Yang Tidak Kau Terima Dan Jika Kau Memang Menderimanya Mengapa Kau Memegahkan Diri Jangan Memegahkan Diri Semuanya Jangan Kau Tuhan Itu Selalu Ucapkan Kita Jangan Berkata Ini Kau Atau Kau Kau Tuhan Haleluya Bukan Karena Kekuatan Kita Kalau Bukan Kau Berkata Tuhan Berkata Kekuatan Itu Bisa Menjadikan Kita Menjadi Orang Yang Sombong Kalau Kita Berkata Kekuatan Sebenarnya Kekayaan Itu Tuhan Itu Tidak Bisa Kasih Kekayaan Kita Juga Yang Kerja Keras Dan Kalau Tuhan Yang Memberkat Sia Sialah Berkat Kita Amin Dua Tuhan Berkata Sesampai Yang Menang Baginya Berkat Tuhan Yang Menjadikan Kita Tuhan Amin Itu Artinya Bagaimana Seperti Kita Belajar Selalu Besyukur Semua Tangan Kau Semua Tangan Kau Semua Tangan Kau Kepuliaan Tuhan Punya Rumah Punya Mobil Punya Dikus Semua Tangan Kau Hal Liyah Kesampungan Adalah Selah Untuk Masuk Di Dalam Ke Kesampungan Adalah Selah Masuk Inggris Dalam Kira Bikata Kekulitkan Kita Lihat Saja Simon Petrus Pada Malam Sebelum Yesus Diserahkan Yesus Melihat Ini Dalam Roh Bahwa Inggris Sudah Menunggu Wang Dia Tepat Untuk Masuk Dalam Hancurkan Simon Simon Petrus Maksudnya Yesus Berkata Kepada Simon 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 Lihat Iblis Telah Menuntut Engkau Menuntut Untuk Menampi Kamu Seperti Gandum Tetapi Aku Telah Berdoa Untuk Engkau Supaya Mampu Jangan Bungur Tetapi Petrus Menjawab Aku Bersedia Aku Bersedia Masih Menjara Dan Mati Bersama Sama Dengan Engkau Lihat Apakah Kata Bebus Sombong Tuhan Berdoa Berdoa Supaya Oh Engkau Tidak Jatuh Kepada Percobaan Simong Tidak Kesombongannya Berkata Aku Bersedia Masuk Penjarah Mari Bersama Sama Dengan Engkau Kenyata 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 Yesus Haleluya Haleluya Dia Sampau Ini 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 Oh 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 Gia Loh 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 Selamat Ya Pada H H H Loh Haleluya Selamat 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 orang dan disini biarnya main biarnya disini semuanya kita bangga menjadi anak doa haleluya petrus ini jalan menjadi peringatan kepada kita supaya kita tidak menyompongkan diri haleluya apapun yang kita punyai apapun yang kita tuliki baik paleta baik harta apapun itu janganlah menyompongkan diri janganlah hidup egonisme tapi menunjukkan kemewahan menunjukkan kesenapan agar aku itu gaya hidup banyak orang kita sederhana saja amin haleluya bilang sama tempatnya banyak orang kita yang kita sederhana mengendah hati sekali lagi banyak orang kita tetap tekan hati haleluya haleluya penyataan penyataan simon ini mewakili Tuhan yang tersebut di dalam hatinya sama seperti yang dicatat oleh Marcus bahwa Petrus berkata biarpun semuanya tergoncang imannya imannya aku tidak sekalian iman semua orang tergoncang aku tidak nah nampaknya manis nampaknya edang mantap tapi itu kesembohan haleluya walau krisis benar-benar agar simon tetap kuat di dalam imannya nah oleh keantohannya simon memutuskan selah leher dan bagi iblis masuk ke dalam kehidupannya yang menjatuhkan dia dan dia menganggap orangnya sendiri mencatat di dalam kita ayah yang berkoko yang menyadarkan dia dan itu pun sudah diberitahu oleh wanita Petrus sebelum ayah yang berkoko kau menyatakan maaf tiga kali padahal dia berkata aku di penyakit siap dengan Allah aku di alih siap dengan Allah Petrus inilah aku tidak berdoa tadi omongan itu selamat tangan saudara yang dikasih ini please kenal dengan kesompongan manusia jika tidak ingin membuka selamat di iblis tutup selamat itu amin dengan bagaimana dengan bertahan tidak menjadi hati hampa haleluya jadi seorang yang hati jadi orang yang matah hati selanjutnya ada hati yang dikasih wakti yang tepat bagi iblis pengancuran kita dendam atau marah yang berlarut larut marah yang berlarut larut berlarut larut atau dendam yang terus terus ini adalah celah dari iblis untuk berusak di rumah kita ini sesempat itu marah sampai tahun 27 ingatkan apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa jangan kata air terkenal sebelum ada amarah dan jangan beri kesempatan kepada iblis jangan beri kesempatan jangan beri waktu kepada iblis jangan beri waktu no time for dendam tidak ada waktu untuk dendam tidak ada waktu untuk dendam tidak ada waktu untuk sakit hati mati 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 yang mempertahankan sakit hati juga kita ya gak ada istri yang menjumpai dengan marah dan lain berarti kalau ucapan ibu ada pada kita mari kita berubah itu waktu yang tepat bagi iblis menjatuhkan sampai kita memampuni obatnya memampuni di dalam hari kita jarak 10 meter di situ tidak berani di dekat tapi kalau ada dan sakit hati di dalam hari ini menjumpai apa bersih turit saya itu dekat di sini di 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 bukan hanya semampu saja kita berikah iblis kanan kiri kalau kita ambil dendam yang sakit ane ampun bisa saja sukasih terdamai kita ame saudara pekerjaan saya terdipu sakit ane dendam ini waktunya terbaik bagi iblis untuk merusak kita tidak ada waktunya yang lebih baik daripada ini buat haleluyah haleluyah tidak enak memang saudara tidak enak tidak enak kita berkat seluruh kepada orang yang tidak kita sama tapi beberapa kali saudara memang susah saat kita tapi saya sudah mempertahankannya haleluyah jadi jangan terlalu buatlah datangin ke rumah mau diterima mau tidak diterima ketika kita sudah praktek ketuk pintunya tidak 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 di sini di sini alhamdulillah oh 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 ya 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 gak diterima bawa pulang kalau gak diterima jangan apa sakit hati tapi gak apa-apa semua kita baca di rumah haleluya haleluya nah sebenarnya gaya gaya halo aduh amin 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 supaya iblis yang memperoleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya maksud iblis hanya satu mencuri membunuh dan menginasakan jangan tersebut haleluya iblis menggunakan Yesus tiga kali Yesus berarti dan iblis berarti tidak kosong berapa kali kita digoda hari ini digoda untuk malas kita menang oh satu kosong dimana untuk tidak dimana kita menang kita menang dua iblis kosong apalagi terbeda tadi waktu kemarin mau bertekan kayak gara-gara sarapan mungkin gara-gara sandal mungkin gara-gara persembahan macam lah itu tapi kita menang tiga kosong mungkin anak-anak tadi aduh memang ah anak-anak ini bikin mungkut kita marah yang waktu lain susah bangun lah tapi kita bisa menang melalui anak-anak apa asal 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 jadi hitung saudara berapa berapa sekuruh saudara setiap hari haleluya jadi kami inggris itu tetap kosong jangan biarkan tiap tahu amin mungkin saudara berkata aku tahu tapi aku punya alasan yang kuat untuk marah aku punya alasan yang baik yang pas untuk marah yang memang mungkin benar benar kita haleluya tapi itu tidak membuat kita harus marah atau bedah dan emosi berwarna haleluya saudara terhadap yang terhadap yang terhadap yang terhadap waktu yang terbaik bagi iblis ya terhadap yang pria satu dengan fitnah yang fitnah itu waktunya tetap bagi iblis untuk menjatuhkan kita mensengsara kadang-kadang kadang-kadang terhadap suara saya yang serta sampai ke kedua orang lain suara saya saya tidak membahas saudara mau dia yang baik mau dia yang jahat saya tidak tahu tapi yang jelas tidak ada yang baik di sana haleluya selesai saya saya buat video di youtube berita yang salah kirim surat yang salah kirim akan kembali kepada pengkiri maksudnya bagaimana kalau yang jahat sampai kepada orang lain tentang kita maka berita itu salah kirim bisa kembali kepada si perempuan berita jika itu berita fitnah kembalilah kepadanya fitnah itu jika itu berita jahat maka kembali sesuatu yang jahat itu kepadanya senjata senjata makan Tuhan suku apuregin punya senjata namanya bumerang untuk berburu bumerang itu gilempar agak siku gini ya gilempar seng gila-gila satu kilometer 500 meter ya kan ya bisa balik tata 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 lepon lagi seng saudara yang kasih saat kita leo mau menjatuhkan saudara yang dikasih burungan ini tetapi saudara ini bisa saja berbalik senjata itu bisa balik untuk balik kita itu namanya senjata seorang kita juga demikian ya kita juga demikian mencandakan ataupun menjelak-jelakkan langkah setelah menjelak-jelakkan kami sudah kenapa kita salahnya kenapa karena kita berusaha menjatuhkan orang lain contohnya saudara 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 wayang-jelakkan orang lain setelah selam itu sudah malah dia yang salah betul dia memang saudara saudara memberitakan kesalahannya sama juga menjadi orang yang bersalah itu namanya menjalankan orang lain alai hal polos-polos saja hidup ini banyak berdiam diri amin amin jadi ada Dias dan Safira ini berbohong kepada orang putus ketujuh pikiran yang tidak sesuai dengan kehadapan Tuhan ini waktu yang terbaik bagi Iblis menjatuhkan kita manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolong oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli lalu ditolong lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari hal ini dikatakannya dengan terus terang tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menunggu dia maka berpainlah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya dan memarahkan Petrus katanya sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan awal melainkan apa yang dipikirkan manusia kenyawa Iblis wadis berkata kepada Petrus kasar ini ya coba kalau saudara saya bilang setan marah marah sedangkan dia bilang marah apa lagi Petrus ini ya dia bilang Tuhan Yesus setan setan dia terkelor ya di tengok Tuhan Yesus Petrus ini kenyawa Iblis sebab gua bukan memikirkan apa yang dipikirkan awal hati-hati kalau kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan berarti kita sama seperti Petrus ini haleluya haleluya jadi saudara yang berkasih apa yang dipikirkan manusia itulah pikiran dunia apakah keinginan dunia keinginan mata dan keantuhan hidup itulah dunia itu bukan berasal dari Bapak melainkan dari dunia mungkin itulah yang menjadi pemikiran banyak orang sekarang ini yang kedua hati yang kosong atau tidak diisi dengan firman Tuhan ini waktu yang terbaik waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita disinilah Iblis bisa mengalahkan kita Pertius 12 ayat 43 sampai 45 apabila raja hati luar dan manusia ia mengembalakan tempat-tempat yang kandus dan mencari perhentian tetapi ia tidak mendapatkannya lalu ia berkata aku akan kembali ke rumah yang telah meninggalkan itu maka pergilah ia selesai di rumah itu kosong bersih tersapu dan rapi teratur lalu ia keluar dan mengajak ujur orang lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam disitu maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula kosong kosong dari apa? kosong dari firman amin kosong dari apa? kosong dari bersungguh Tuhan dengan Tuhan kosong dari apa? tidak ada orang kudus di dalam jadi setan melikir-likir dia wah kosong ini dia bukan buruk-buruk masuk dia akan dilengkapi dan lain-lain sudah kosong rumah yang pernah ke tempat jauh ayo 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 tujuh kali lebarah hidupnya dibanding dengan semula itulah kalau hati yang kosong tidak diisi oleh firman bisa lebih jahat bisa lebih panah amin dan kita pemerintasan kita untuk mengisi hati kita dengan dengan firman setidaknya lima hal penting mengisi hati kita yang pertama hati harus diisi dengan segala terwaspada waspada hati diisi dengan dan sukacita hati diisi dengan janji Tuhan janjimu Tuhan diberkati 30,60,100 kali ada janjimu kupegangi Tuhan aku tidak melihat keadaan ku sekarang ini aku melihat dan kupercayai janjimu hati harus diisi dengan nasihat terima nasihat apalagi nasihat pemimpin atau gembal kalau baik terima amin hati harus diisi dengan Yesus Kristus dan firman jadi jangan sekali sekali memberiksa olah kepada Yesus amin jangan beriksa kemata sedikit pun saudara yang dikasih persekutuan karena Tuhan dan firman semuanya serta tidak kompromi dengan dosa dan selalu menduduk dengan dosa adalah benteng pertahanan hidup kita itulah bentengnya dan bisa ditembus amin 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 ambil ambil aku berdoa aku mau berdoa supaya aku mau nyentuh dirinya berdoa, contoh ada banyak berkatnya saya percaya, kalau kita hayat kita berdoakan kita pasti gak berdoa nanti kami masukkan lagi di Youtube bisa segera berdoa-doa bisa segera pulak-pulak dimanapun sanggah benar supaya gak berkatnya dan kita bisa perakai amin